Tindang Iga itu adalah masakan khas Palembang, jadi dia bahan dasarnya adalah tulang Iga. Kalau di daerah lain kan ada bermacam-macam ya, yang kita tahu ya ada sob kondrol. Tindang Iga itu adalah masakan khas Palembang, jadi dia bahan dasarnya adalah tulang Iga. Kalau di daerah lain kan ada bermacam-macam ya, yang kita tahu ya ada sob kondrol gitu. Atau tulang Iga bakar ya, kalau di Palembang itu tulang Iga dibuat tindang. Selain pempek, Palembang juga dikenal karena berbagai olahan pindangnya yang menggugah selera Pindang ikan patin misalnya Kalau pindang patin bisa dengan mudah Anda temui di berbagai rumah makan Palembang Tidak demikian dengan pindang iga Meskipun namanya sama-sama pindang, ternyata bumbu dan cara mengolah pindang iga dan pindang ikan berbeda Dan kalau pindang ikan patin itu lebih segar karena nanas Kalau pindang tulang iga dia rasanya lebih kental gitu ya Iya, anak hal dulu Untuk membuat seporsi pindang iga, bumbu yang diperlukan hanya bawang merah, bawang putih, lengkuas dan cabai merah Semuanya cukup diiris-iris kemudian ditumis Sementara proses menumis berlangsung, jangan lupa menyiapkan air untuk merebus iga Begitu tumisan bumbu matang dan harum, segera pindahkan ke dalam rebusan iga Sampai disini proses pemasakan selesai Ngomong-ngomong, dengan bumbu yang hanya dipotong-potong, apa bisa meresap ke dalam potongan iga ya? Karena itulah makanan khas Palembang, ciri khasnya itu tidak di blender, jadi hanya dipotong-potong Oh, begitu Setelah matang dan hendak disantap, barulah ditambahkan garam Potongan daun kemangi dan cabai hijau Untuk penambah rasa dan aroma Hmm, seperti apa ya rasanya? Bindang iga ngebayang, rasanya enak ya, jadi dagingnya tuh empuk Terus begitu di, walaupun kelihatannya tulangnya besar-besar Tapi begitu dagingnya dipotong sama sendok langsung krul gitu Karena mungkin lemaknya banyak ya, jadi dan rasanya empuk Kuahnya juga harus seger, asam, manis, pedes gitu Rahasia daging empuk itu ternyata tergantung dari proses awal pemilihan iga sapi Bukan sapi sembarang sapi loh Kalau sapi sih biasanya sapi yang udah agak gede ya, jadi bukan sapi muda Kalau sapi muda dia punya daging masih kurus-kurus Nah, enggak, karena kita masak sampai empuk Kalau selama ini Anda hanya terbiasa dengan pindang ikan Sampai jumpa